Intro Hai, kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku El Prana Di video kali ini, aku akan membahas mengenai fakta mengerikan di balik program televisi anak-anak bernama Teletubbies Ngomong-ngomong, kamu tahu mengenai Teletubbies ini? Teletubbies merupakan salah satu program yang diterbitkan oleh Ragdoll Production pada tahun 90-an Teletubbies terdiri dari 365 episode dengan waktu tayang 24 menit per episodenya Banyak anak-anak yang suka dengan karakter Teletubbies ini Ada Tinky Winky, Dipsy, Lala, dan juga Poe Meskipun diperuntukkan bagi anak-anak Ternyata program Teletubbies bisa menjadi acara yang sangat mencekam dan menyeramkan Ya ampun, aku gak nyangka banget Kalau sekarang gimana? Apakah Teletubbies masih ditayangkan di stasiun televisi? Atau jangan-jangan Kamu pernah nonton Teletubbies di Youtube? Coba komen di bawah Aku pengen tahu pengalaman kamu Oh iya, aku ingatkan dulu ya Bahwa apa yang El Perana jelaskan di sini Murni aku dapatkan dari artikel di forum internet Terlepas benar atau tidaknya fakta tersebut Tetap aku serahkan semuanya ke kamu Boleh percaya, boleh juga tidak Fakta pertama Mengenai setting penyutingan Teletubbies ini Ternyata Teletubbies ini diperankan oleh orang dewasa lho Mereka menggunakan kostum boneka yang besar Sehingga orang dewasa dapat masuk ke dalamnya Selain itu, lokasi syuting didesain sedemikian rupa Mirip dengan perbukitan yang indah Dilengkapi juga dengan burung-burung dan kelinci Agar terlihat lebih asri dan cocok untuk anak-anak Apabila boneka-boneka Teletubbies ini muncul di lokasi tersebut Maka ukuran mereka akan terlihat seolah-olah kecil Walau faktanya, seluruh properti di studio itu berukuran sangat besar Wah, keren juga ya konsepnya Waktu tahun 90-an, televisi masih banyak yang tidak berwarna kan Saat Teletubbies ditayangkan, banyak banget respon negatif dari audiens Karena visual Teletubbies ini sangat menyeramkan Seperti boneka pembunuh yang dirasuki iblis Hmm, mungkin karena saat itu warnanya masih hitam putih Jadi timbul suasana yang horror kali ya Terus juga ada sebuah rumor yang mengatakan Bahwa tidak lama setelah itu, seluruh pemeran Teletubbies ini meninggal Dengan sangat menggenaskan Ceritanya gini, saat seluruh kru syuting mencoba untuk membantu pemeran melepas resleting di belakang kostum Secara tiba-tiba, resletingnya macet dan rusak Mengakibatkan pemeran terjebak di dalam kostum Teletubbies Astaga, serem banget Bayangin deh, kamu lagi pakai kostum boneka yang sangat besar dan berat Terus kamu terjebak di dalamnya dan nggak bisa keluar Apalagi, kostum Teletubbies ini dibuat sangat khusus Sehingga tidak mungkin ada celah berongga di lapisan luarnya Otomatis, satu-satunya cara untuk keluar adalah melalui resleting yang ada di belakang kostum Namun, sangat disayangkan Saat kru sedang berusaha merobek resleting belakang kostum Tinky Winky Pemeran yang ada di dalamnya terkena serangan jantung dan kehabisan nafas Astaga, mengerikan banget Sepertinya pemeran itu panik banget hingga sesak nafas Nggak berhenti sampai di situ Pemeran Po mengalami kematian yang lebih mengerikan Jadi ceritanya, para kru berusaha menggunting lipatan kostum di bagian leher Setelah digunting, otomatis muncul celahkan Nah, para kru ini berusaha menarik kepala kostum Po dengan sangat kuat Tanpa mengetahui kalau pemeran di dalamnya kesakitan Alhasil, kepalanya putus dong Dalam posisi, tubuh pemeran ini terpenggal di dalam kostum Po Ya ampun, tragis banget Aku nggak nyangka banget sih ada rumor semenyeramkan ini Gimana menurut kamu? Apakah kamu percaya dengan rumor kematian para teletabis ini? Fakta kedua, mengenai rumah boneka menyeramkan di program televisi teletabis Kalau kamu penggemar teletabis Mungkin kamu ingat dengan salah satu episode Yang menampilkan sebuah rumah berwarna pink Dengan boneka hidup di dalamnya Biasanya saat kemunculan rumah pink ini Akan diawali dengan para teletabis yang kegirangan Sembari duduk di kaki bukit Seolah-olah menunggu kemunculan si boneka itu Berdasarkan penyelidikanku Kejadian tersebut disebut sebagai Magic House Sebuah event teletabis yang memperlihatkan boneka hidup Sedang bernyanyi dengan suara yang Hmm, bagi mereka sih merdu dan indah Tapi faktanya Banyak sekali anak-anak yang menangis Dan merasa ketakutan Saat melihat Magic House ini Gimana enggak? Perawakan si boneka hidup itu sangat mengerikan Kulitnya krem muda Rambutnya berwarna orangye Dan wajahnya itu terlalu realistis Untuk desain sebuah boneka Alhasil event ini Membuat anak-anak yang menontonnya Jadi trauma Dan sering dihantui oleh sosok mengerikan The Singing Man Atau dalam bahasa Indonesia Artinya seorang pria yang bernyanyi Ya si boneka itu Kira-kira seperti ini nih cuplikannya Wah, emang beneran serem sih wajahnya Selain itu suaranya juga agak creepy Dan gak enak didengar Banyak anak-anak yang bersaksi Kalau suara dari boneka The Singing Man ini Seperti nyanyian Untuk memuja iblis Apalagi zaman dulu Masih hitam putih kan TV-nya Pasti bakal lebih mengerikan lagi nuansanya Kalau menurutmu gimana? Apakah kamu pernah menonton event Magic House ini Di Teletubbies? Fakta ketiga Mengenai simbol di atas kepala Teletubbies ini Pada awal tahun 2000-an Banyak pecinta Teletubbies di seluruh dunia Yang bertanya-tanya Mengenai arti dari lambang antena Teletubbies Yang dimiliki oleh Tinky Winky Dipsy, Lala, dan Poe tersebut Nah, aku akan mencoba menjelaskannya satu persatu Makna simbol di Teletubbies ini Dengan lebih sederhana Pertama, Tinky Winky Teletubbies berwarna biru keunguan Yang memiliki perawakan tubuh paling besar di antara yang lain Dia memiliki lambang antena segitiga terbali di atas kepalanya Arti lambang antena Tinky Winky tersebut Merupakan kebalikan dari arti lambang segitiga tegak Yang berarti kaum laki-laki Sedangkan lambang antena Tinky Winky ini kan terbali Maka memiliki arti sebagai kaum gay Yakni kaum laki-laki yang suka dengan sesama kaum laki-laki Hal tersebut juga diperjelas dengan barang kesukaan Tinky Winky Yakni tas jinjing wanita berwarna merah Kalau di Britania Raya Tas jinjing berwarna merah Merupakan simbol kaum gay di negara tersebut Wah bahaya sekali Bisa jadi mereka yang menyukai karakter Tinky Winky ini Akan terhipnotis dan menjadi kaum gay saat sudah dewasa Astaga serem banget Yang kedua Karakter Dipsy Merupakan sosok pria berwarna hijau Yang memiliki antena berbentuk tegak lurus Dipsy juga memiliki barang favorit Berupa topi yang bermotif hitam dan putih Karakter ini sering dikaitkan Dengan sosok pria berkulit hitam dengan rambut afro Topi dan antenanya Memiliki arti sebuah pandangan barat Mengenai pria afro ini Dimana mereka sangat membenci Orang berkulit hitam dengan rambut keriting gimbal Sedangkan antena tegak lurus di atas kepalanya Menggambarkan bentuk alat kelamin pria Dalam film Teletubbies Karakter Dipsy Sering memakai dan melepas topi favoritnya itu Hal ini berhubungan Dengan sindiran terhadap pria berkulit hitam Yang suka melakukan tindakan seronok dan seks bebas Bisa jadi nih Mereka mencoba untuk menghipnotis anak-anak Untuk menjadi pribadi yang rasis Dan membenci ras kulit hitam di dunia Wah kejam banget ya pencipta Teletubbies ini Yang ketiga Karakter Lala Merupakan karakter wanita dalam film Teletubbies Yang memiliki antena berlambang lambda Yang bermakna sebagai kaum lesbian Yakni seorang perempuan Yang menyukai sesama perempuan Sedangkan bola orangnya favoritnya Memiliki arti mengenai kaum lesbian Yang biasanya dikenal maskulin Maco dan kekar Hal ini juga didukung Bahwa bola merupakan segala sesuatu Atau hal yang bersifat jantan Oh mungkin karena bola basket Bola sepak Dan permainan bola lainnya Identik dengan olahraga untuk laki-laki kali ya Jangan-jangan karakter Lala ini Adalah representasi untuk menghipnotis anak-anak Menjadi kaum lesbian saat mereka udah dewasa lagi Dan yang terakhir Ada karakter Po Dia merupakan karakter Teletubbies Yang memiliki tubuh paling kecil Dan dikenal paling bandel Ternyata sosok Po Merupakan gambaran dari orang-orang Asia Po memiliki barang favorit berupa skuter Dan memiliki antena berlambang donat berbatang di atas kepalanya Arti lambang antena Teletubbies satu ini Dalam tradisi orang Asia Menggambarkan simbol dari gerbang keberuntungan Dan skuter yang menjadi barang kesayangan Po itu Melambangkan bahwa orang-orang Asia Memiliki mobilitas yang tinggi Dalam mencari keuntungan Mereka sangat licik dalam bekerja dan berdagang Melalui karakter Po ini Pencipta Teletubbies berusaha Untuk menanamkan stigma Di pikiran anak-anak Bahwa orang Asia sangatlah keras kepala Seenaknya sendiri Dan harus dihindari Hmm, rasis banget Teletubbies ini Yah, inilah beberapa fakta menyeramkan Mengenai Teletubbies yang mungkin Pernah kita tonton waktu masih kecil Gimana nih menurut kamu? Apakah kamu percaya mengenai fakta-fakta tersebut? Apa nih karakter favorit kamu di Teletubbies? Coba komen di bawah Aku pengen tahu pendapat kamu Oh iya Kalau kamu ingin merekomendasikan topik Untuk dibahas di video selanjutnya Jangan sungkan buat tulis di kolom komentar ya Atau bisa juga kirim ke email Aks.lperana.gmail.com Sampai jumpa